Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang bisa dibantu? Miss ini, saya dari Indonesia Ada yang bisa dibantu? Saya udah 9 tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu Sekarang saya mau pergi ke Hongkong, cuman Nunggu di rumah, gak sekolah, soalnya saya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit Jadi, orang PT-nya tuh gak ngebolehin saya diem di PT Saya gak apa-apa tunggu di rumah, sekarang udah jalan berapa bulan Teman-teman saya udah pada pasporan, katanya Yang udah pasporan itu yang udah dapet agent, Miss Sedangkan saya udah gak kuat di kampung Banyak hutang, saya pengen berangkat, Miss Cuman gak dapet-dapet agent Gimana ya, Miss, caranya? Ya, karena kamu sudah masuk PT dan berdoa aja agar dapat agent Ada majikan yang mau sama kamu, sayang Karena peraturannya sekarang kan kalau sudah dapat agent baru pasporan Kalau sudah dapat majikan baru pasporan Itu kemungkinan lama gak, Miss Ya, saya tidak bisa memastikan, Mbak Kan orang rezekinya beda-beda Prosesnya juga beda-beda Kan teman saya ada yang di Hongkong, Miss Saya minta bantuan gitu sama teman saya yang di Hongkong Bisa cariin saya agent, enggak Terus teman saya kasih nomor telepon Miss Yuni sama saya Katanya, coba hubungin Miss Yuni Katanya, siapa tahu bisa bantu cariin agent, enggak Kan gak bisa kamu sudah masuk PT lain Kan belum tentu PT-mu kerjasama dengan saya Oh, gitu ya, Miss Sekarang peraturannya beda Jadi dapat majikan dulu Dari agent baru bisa proses di Indonesia Jadi kalau belum dapat majikan ya gak bisa Walaupun saya ganti PT, tetap seperti itu, Miss Iya, tetap seperti itu Walaupun kamu ikut PT-ku juga sama seperti itu Kalau belum dapat majikan ya gak bisa pasporan Saya kira memang dipersulit sama orang PT-nya gitu, Miss Makanya saya selalu mengajarkan sama kalian Jangan punya perasaan gak buruk pada orang lain Jika tidak memahaminya Saya habisnya bingung banget, Miss Bingung, saya udah gak kerasan di kampung Udah terlilih tuta Ya, hidup itu penuh cobaan ya, Mbak Jadi saya tidak bisa Saya tidak bisa ngomong apa-apa Saya gak bisa ngomong apa-apa Karena semua orang butuh proses Karena itu kalau Tapi Miss Saya kan berangkat ke Tunggung, bisanya bahasa Inggris paling sedikit-sedikit Itu kata kasarnya Cuman yes, no, doang Cuman saya belajar bahasa Cina itu melalui Youtube Atau mungkin saya gak kesulitan disananya, Miss Wah, asy Saya kan bahasa Inggrisnya kurang lancar Terus Saya punya inisiatif sendiri Belajar di rumah Pakai bahasa yang saya lihat dari Youtube Gitu, Miss Kan saya lihat di video-video Youtube itu banyak yang diinterminitkan Gara-gara bahasa Saya ada rasa ragu, Miss Saya takut Kalau menurut pendapat saya adalah Percaya dengan diri sendiri Niat, tekat, dan harus Punya semangat yang besar Kenapa? Kalau kamu tidak ada punya semangat besar Percuma juga kamu bisa bahasa Tapi kamu gak niat kerja Jadi jangan down duluan Apa yang terjadi di Youtube saya Di channel saya itu Menjadikan semangat buat kalian Oh berarti gak punya bahasa yang penting semangat Itu pasti bisa Bisa bahasa tapi gak niat Juga percuma Jadi jadikan itu semangat Bukan malah jadi down Nanti Jadi jangan malah Malah ketakutan dengan diri sendiri Dan Jangan mengeluh Ya ini ujian Biar kamu lebih kuat lagi Lain kali kalau dapat Majikan yang kurang baik Atau majikan yang cerewet Maka kamu harus Lebih kuat lagi Bener gak? Jadi jangan mudah Butuh sasa Ya kamu hari ini Hari ini Hari ini kamu belum dapat majikan Tapi setelah kamu dapat majikan Kamu dapat majikan yang terbaik Ngerti gak? Amin Ya Allah Amin Jadi orang itu ujiannya gak sama Ada yang ujiannya Karena nunggu di PT lama Ada orang ujiannya Di Hongkong sini Majikannya cerewet Apakah kamu bisa membandingkan? Orang ujiannya kan beda-beda Jangan mengeluh Tapi selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Ngerti gak? Ngerti mis Insya Allah saya Kalau masalah pekerjaan Mis Saya juga suka Ngebandingin Lihat-lihat di video itu Tidak sebandinglah Sama pekerjaan di luar Timur tengah gitu mis Ya pekerjaannya Buat saya ringan gitu Kalau di Hongkong Atau di Taiwan Tapi dari sini adalah Makan hati sayang Di sini adalah makan hati Jangan dikiranya Pekerjaannya ringan Di sini tuh Majikannya makan hati Ngerti? Jadi jangan disepelekan Di sini pekerjaannya Lebih ringan Tapi makan hati Ngerti gak? Makan hatinya gimana? Ya harus kuat mental Di sini Ngomongannya Mulutnya orang sini Tajem-tajem Karena itu Aku selalu bilang Bahwa harus Niat mentalnya Harus tinggi Ngerti? Insya Allah saya kuat Insya Allah saya kuat Insya Allah saya bisa Mis Saya yakin saya pasti bisa Makanya aku bilang Semangat Jangan Jangan putus asa Semua butuh proses Gak segampang yang kita pikirkan Ngerti? Ya mis Cuman Saya tadi Tadinya ragu Makanya saya Nelpon Mis Saya ragu Apa Apa saya Pas Introduce myselfnya itu Gak cocok Sama orang luar Sama orang Hongkong Makanya saya gak dipilih-pilih Sama agent Apa gimana Saya bilang Terus ada yang bilang Mungkin kamu katanya Gak laku Karena umur kamu Gak tua Mereka teman-teman saya Yang di peta itu Bilang gitu Mis Karena itu kan aku bilang nih Auramu Doamu itu penting Kalau kamu gak ada doa Malah mengeluh Ya gak dapet apa-apa kamu Makanya kan Ini ngajarkan kalian Doa yang banyak Doa yang banyak Ngerti gak Ada satu lagi Mis Boleh saya Ada apa lagi Boleh ngelaksanain Sholat gak mis Wah Wah Kalau kamu sholat kan Sebenernya Sebenernya nih Sebagian boleh Tapi kalau kamu Bener-bener Sholat kan Sebenernya kamu harus Ke Timur Tengah Gak gitu ya Jadi apakah gak boleh ya Kan kamu Tahu sendiri Disini agamanya apa Dan Kamu harus tahu Resikonya kalau ke Hongkong Pegang babi Kalau disini aja Kamu Belum terbang Sudah maunya Ini itu Ini itu Sementara kamu sendiri Gak ada pengalaman Kira-kira apakah Ada orang yang mau sama kamu Gak sih Saya gak Gak terlalu itu Cuman Cuman agak Aku takutnya kamu Baru datang di Hongkong Di rumah majikan Terus sholat Majikannya Salah paham Takut Terus kamu dipecat Iya ya Ya Gak tahu kamu Terserah Kalau aku sendiri Terserah Kalau saya pribadi Saya lebih Memilih Kenapa Karena kamu Secara langsung Dan tidak langsung Megang babi loh Kamu siap gak Megang babi Saya siap Megang babi Tapi saya gak Siap makan Gak ada orang Yang nyuruh kamu makan Saya gak nyuruh kamu makan Terus kamu Kalau ada majikan Jaga anjing Kamu mau gak Mau Saya sudah Sudah Makanya Kan aku bilang Kalau kamu Baru sampai disini Permintaanmu tinggi Ya sulit mbak Kamu aja bahasa Gak tahu Mintanya yang aneh-aneh Ya sulit kamu itu Sebenarnya Apakah salah Kamu minta Salat Bagi saya gak salah Tapi kamu harus Menyesuaikan dulu Ngambek disini Sudah pengalaman Atau seperti apa Kamu gak pernah Di Hongkong Minta macem-macem Ya diketawain orang Kamu gak bisa Apa-apa Sekarang majikan aja Belum ada yang mau Nah Sekarang ini Mumpung kamu di Indonesia Banyak-banyak doa Bukan banyak-banyak nangis Di Indonesia nangis Saya nyampe sini Permintaannya tinggi ya Ya rapayu mbak Apalagi umurnya Samen berapa Sekarang Bukan umur 26an Iya gak Umur Saya umur 30 Makanya Kan banyak-banyak doa Kan seperti yang Mau kamu mbak Iya Iya Harus doa yang banyak Nah Banyak istifarnya Mumpung di Indonesia Jangan karena Kamu punya utang Terus habis itu Pikiranmu Jelek terus Ya gak ada Yang mau sama kamu Ngeliat orangmu aja Takut Bagaimana ngambil kamu Jadi pembantu Iya kan Iya Iya bener Kalau Miss Yuni berbicara logika Kalau mungkin orang lain Saya tidak tahu Tapi Miss Yuni ngomong apa adanya Kamu suka yang seperti ini Gak suka yang seperti ini Dan kalau kamu sakit hati Boleh Jangan cari saya lagi Saya gak sakit hati Enggak Enggak Oke siap Terima kasih sayang Oke Ini pelajaran Buat mamanya Yang ada di Indonesia Jangan Minyi-minyi Kamu masih di PT Nangis Sain Sampai sini Klepek-klepek Klenger Bukannya Miss Yuni Mau kejam Atau apa ya Karena ini pada Kenyataannya Saya tidak ingin kalian Di Indonesia Kayak Yoyo Ya Jangan mengatakan Bahwa kalian bisa ini Bisa itu Pada akhirnya Gak bisa Pokoknya Sepenting semangat Jangan sakit hati Dengan kata-kata saya Itu aja dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua malu Hidup bahagia Dan terima kasih Bye